Intro Di Amerika Serikat, ada sekitar 15-17 kasus pilonefritis akut per 10.000 wanita dan 3-4 kasus per 10.000 pria per tahunnya. Penyebab utama pilonefritis akut adalah bakteri gram negatif, yang paling umum adalah bakteri E. coli. Pada kebanyakan pasien, organisme yang menginfeksi akan berasal dari flora fesis mereka. Bakteri dapat mencapai ginjal dengan 2 cara, penyebaran hematogen dan melalui infeksi menaik dari saluran kemih bagian bawah. Sebagian besar pasien akan mengalami pilonefritis melalui infeksi menaik tersebut. E. coli adalah bakteri yang paling umum menyebabkan pilonefritis akut, karena kemampuannya yang unik untuk masuk ke saluran kemih dan ginjal. E. coli memiliki molekul perkat yang disebut P. vimbrae, yang berinteraksi dengan reseptor pada permukaan sel uroepithelial. Ginjal terinfeksi oleh E. coli dapat menyebabkan jaringan parut pada parenkim ginjal. Sitokin inflamasi, racun bakteri, dan proses reaktif lainnya lebih lanjut menyebabkan pilonefritis komplit dan dalam banyak kasus, gejala sepsis, dan shock sistemik. Presentasi pada pasien dengan pilonefritis akut adalah sebagai berikut. Yang pertama demam, suhu melebihi 39,4 derajat celcius. Kemudian nyeri sudut panggul atau kostofet vertebral. Kemudian mual dan atau muntah. Selanjutnya, anoreksia dan hematuria atau cystitis hemorragia. Tidak sering, perawatan utama pilonefritis akut adalah antibiotik, analgesik, dan antipirotik. Obat antiinflamasi non-steroid bekerja dengan baik untuk mengobati rasa sakit dan demam yang terkait dengan pilonefritis akut. Kebanyakan kasus pilonefritis akut tanpa komplikasi akan disebabkan oleh E. coli di mana pasien dapat diobati dengan cephalosporin oral atau TMP-SMX selama 14 hari. Kasus pilonefritis akut dengan komplikasi membutuhkan perawatan antibiotik intravena sampai ada perbaikan klinis, contoh-contoh antibiotik intravena termasuk piperasilin, tazobactam, fluoroquinolone, meropenem, dan cefipin. Untuk wanita muda, peramenstruasi salah satu cara terbaik untuk menghindari pilonefritis akut adalah dengan fokus pada pencegahan salah satu penyebab predisposisi yang lebih umum, yaitu ISK atau infeksi seluruh kemi. Sementara, banyak faktor dapat menyebabkan infeksi saluran kemi. Cara sederhana untuk membantu dalam pencegahan adalah dengan buang air sebelum dan setelah hubungan seksual, ini akan membantu untuk menghentikan masuknya bakteri naik ke dalam uretra dan lanjutnya menghindari dehidrasi juga membantu mencegah pilonefritis akut dan meningkatkan fungsi ginjal. Pilonefritis dapat memiliki beberapa komplikasi seperti pembentukan abses ginjal atau perinefrik, sepsis, trombosis vena ginjal, nekrosis papiler, atau gagal ginjal akut dengan salah satu komplikasi yang lebih serius adalah pilonefritis emphysematous. Secara keseluruhan, sebagian besar kasus pilonefritis dikelola dalam pengaturan rawat jalan dengan sebagian besar pasien membaik dengan antibiotik oral. Biasanya, wanita muda adalah di antara mereka yang paling mungkin dirawat sebagai pasien rawat jalan. Meskipun pilonefritis membaik dalam banyak kasus, masih ada morbiditas dan mortalitas yang signifikan yang dapat dikaitkan dengan kasus parah penyakit ini. Angka kematian secara keseluruhan telah dilaporkan sekitar 10% hingga 20% dalam beberapa penelitian dengan studi terbaru dari Hong Kong menemukan tingkat kematian mendekati 7,4%. Terima kasih telah menonton!